sedang berlangsung live timnas indonesia versus timnas kruasia viva matchday namun sebelum kami bahas seperti biasa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya agar kalian gak ketinggalan update seputar berita timnas setiap harinya kalau sudah subscribe usai sudah laga persahabatan timnas indonesia versus timor leste pada FIFA matchday yang digelar sebanyak dua kali pertandingan timnas indonesia versus timor leste tersebut digelar di stadion dan Kapten Iwayandipta Gianyar Bali pada kedua lag itu timnas indonesia menang telak dengan skor 4-1 untuk lag pertama dan 3-0 untuk lag kedua dengan mengalahkan timor leste kini timnas indonesia berada di peringkat ke-160 FIFA ranking dunia dengan demikian timnas indonesia berada di posisi atas Singapura dan bergeser ke pot 3 saat undian kualifikasi Piala Asia 2023 nanti setelah pertandingan FIFA matchday timnas indonesia versus timor leste kini selanjutnya ketua umum PSSI menargetkan akan menjadi lawan untuk dapat menaikkan peringkat di FIFA ketua umum PSSI Muhammad Iryawan membuat kejutan dengan mengatakan telah mengajak runner-up Piala Dunia 2018 sebagai lawan di FIFA matchday selanjutnya Kroasia menjadi lawan timnas indonesia pada FIFA matchday selanjutnya Federasi bahkan telah melayangkan surat resmi keselesaian pertandingan menghadapi timor leste malam tadi ketua umum PSSI Muhammad Iryawan mengungkapkan mematok target timnas indonesia bisa menembus 150 besar ranking FIFA tahun ini demi memenuhi target tersebut Federasi pun mengumpayakan lawan yang lebih kuat dengan harapan mendompleng peringkat Indonesia ada tiga negara yang diproduksi jadi lawan timnas Indonesia pada FIFA matchday selanjutnya ketiga lawan timnas tersebut yakni Kroasia dengan ranking 15 FIFA Objekistan dengan ranking 84 FIFA dan Tajikistan 116 ranking FIFA Kami sudah bersurat ke Kroasia Tajikistan dan Objekistan itu tim yang tinggi ranking FIFA nya sehingga ponnya cukup tinggi kalau bisa kita lakukan hal yang bagus dalam kutip menang hujar pria yang biasa disapa Iwan bule setahun ini sudah kami susun program-programnya karena target saya tahun ini kita bisa diatas 150 lanjut Muhammad Iryawan ketua umum PSSI dikutip dari liputan timnas Instagram bagaimana menurut kalian selamat menikmati